Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuka Google Classroom adalah masuk pada alamat Google Classroom. Coba saja kita menggunakan langsung seperti ini saja. Siapa tahu nanti ada yang belum tahu alamatnya. Jadi alamat di Google Classroom itu adalah classroom.google.com. Ini adalah situs yang gratis, layanan website gratis yang digembangkan oleh Google untuk sekolah. Memang sesuai dengan namanya, Classroom. Artinya ini memang diperuntukkan untuk pembelajaran di kelas-kelas secara umum. Baik itu pembelajarannya, sifatnya adalah kursus seperti itu, ataupun lembaga pendidikan, ataupun bahkan formal seperti ini. Memang kelemahannya ketika kita menggunakan yang versi gratis itu adalah spek ataupun size dari istilahnya hard disk, kalau kita ada di komputer, tapi kalau di website itu kan istilahnya cloud ataupun servernya. Itu hanya tidak lebih dari 50 giga. Tapi kalau misalnya kita beli itu bisa unlimited. Baik, kita langsung masuk ke Google Classroom.google.com. Ini karena saya masuk menggunakan akun kampus, jadi saya harus login terlebih dahulu. Ini dia tampilan pertama. Kalau kita menggunakan akun biasa, coba saya menggunakan akun yang Gmail biasa, ya sama sebenarnya ya. Ini milik saya yang diarsipkan saja ini. Awalnya adalah seperti ini. Ini yang menggunakan akun kampus, bedanya adalah tadi saya sebutkan, hard disk yang diberikan itu lebih banyak. Terus ini adalah yang milik saya pribadi dengan menggunakan Gmail. awal pertama kita menggunakan Google Classroom, itu mungkin kalian sudah pernah menggunakan Google Classroom. Mungkin dosen ataupun waktu dulu di sekolah itu sudah pernah menggunakan. Atau pernah membuka, walaupun di situ yang kalian buka itu mungkin adalah versi siswa. Akan tetapi nanti ini, ini kan fungsinya kalian ini akan menjadi seorang guru yang harus memanage pembelajaran secara daring, secara pribadi, dan tidak sebagai murid, tapi sebagai guru. Yang mana nanti hasilnya kalian akan bisa membuat Google Classroom ini. perkulian untuk minggu ini dan minggu depan insya Allah, itu adalah kita menjelaskan ataupun nguprak tentang Google Classroom ini. Sehingga nanti kalian tugasnya untuk minggu ini adalah membuat Google Classroom. membuat kelas. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah buat kelas. Ketika sudah masuk pada googleclassroom.google.com, itu lalu kita buat kelas di sini. Setelah itu kita setujui apa yang menjadi peraturannya, privasi dan keamanan biasanya seperti itu. Ini harus kita setujui, karena kalau tidak kita setujui, maka nanti tidak bisa dilanjutkan. Sehingga harus di klik di sini, lalu lanjutkan. Lalu selanjutnya kita buat kelas. Namanya kelas. Nama kelasnya apa? Kalau kelas secara umum di sekolah-sekolah itu misalnya kelas SMA kelas 10, SMA kelas 11, 12, dan sebagainya. Itu nama kelas. Setelah itu ada nama pelajaran. Nama pelajarannya apa? Misalnya PPKN atau sejarah atau bahasa Arab dan sebagainya. Seperti itulah. Tapi kita juga bisa hanya mengisi yang nama kelasnya saja. Ini sebagai nama kalau kita, ini belajarnya kan secara global artinya, kalau di kampus itu kan misalnya mata kuliahnya kan satu-satu seperti itu. Sehingga kita berikan nama sesuai dengan mata kuliahnya saja. Contohnya ini adalah misalnya belajar bahasa seperti itu. Selanjutnya ini tidak usah dikasih, tidak apa-apa, atau diisi juga tidak apa-apa. Tergantung kalian juga bisa mengisinya. Mata pelajarannya apa, ruangannya apa. Langsung saja kalau sudah kita buat. Baik, kita tunggu sejenak untuk menyelesaikan keriting ini. Ini sudah selesai, teman-teman. Jadi dengan satu klik saja sudah selesai. Kita sudah memiliki alamat rumah dari website ataupun Google Classroom ini. Ini alamatnya, alamat atasnya di sini, URL-nya namanya. Kita bisa mengundangnya itu dengan menggunakan kode di sini ataupun dengan link yang ada di sini. Salin link undangan ataupun menyalin kode. Kalau kalian ini masuknya dengan menggunakan link, misalkan ini yang kalian kirimkan pada teman kalian, maka kalian juga harus memasukkan salin kode kelas ini. Akan tetapi kalau misalkan kalian menyalinnya itu yang link undangan kelas ini, itu tidak usah memasukkan yang link di sini. Seperti itu. Baik, kita coba salin link salin kode saja. Salin kode kelas. Ini kan dengan akun yang berbeda. Ini gambarnya saya, akunnya berbeda dengan yang ini. Ini yang tadi saya buat sebagai guru. Kalau yang di sampingnya, ini adalah akun dari kampus yang lain. Lalu di bagian atas itu ada buat atau gabung dengan kelas. Inilah yang saya akan asumsikan bahwa yang di bagian di sini adalah saya menjadi seorang murid. Klik saja di sini, lalu gabung ke kelas. Ini kita pastikan tadi. Lalu setelah itu gabung. Kode yang dimasukkan sudah benar, tetapi akun tidak dapat mengakses kelas ini. Mungkin ini karena privasi dari akun saya. Mungkin saya ganti saja yang menggunakan akun yang lain saja. Di sini saja. Baik, caranya sama. Tadi klik join kelas. Kalau bahasa Inggrisnya, lalu kita paste. Kita tunggu sejenak. Ini sudah menjadi akun satunya yang untuk murid. Kalau mungkin kalian sudah sering melihatnya, ini untuk murid. Murid itu tidak bisa mengganti yang di bagian di sini. Tidak bisa. Karena ini yang bisa mengganti adalah dosen ataupun guru yang memiliki akun tadi, yang di sini tadi. Oke. Kita coba ya. Kita coba dengan menggunakan, sesuaikan di sini. Ini ada pilihan foto. Misalkan kita memilih foto, itu bisa dari yang sudah ada. Misalkan warnanya mau seperti ini, dan warnanya diganti yang lain. Oke. Seperti itu nanti bisa menyesuaikan. Seperti itu ya. Tapi kalau kita menginginkan menggunakan foto yang lain, sesuaikan, lalu upload foto, itu langsung bisa dari sini kita mengupload yang ada pada komputer kita. Mungkin kita sudah pernah membuat desain tertentu misalnya. Kita coba ini ya. Kita coba ini. 10-80 untuk lebarnya. Ini bisa atau tidak. Karena ada ukuran tertentu yang memang harus dipenuhi sebenarnya. Nah, ini terjadi kesalahan saat mengupload. Ya, pastikan yang diupload itu file jpg, gif, atau png. Nah, ini mungkin tadi karena pdf ya. Saya coba cari yang lain ya. Oke. Saya coba cari ini saja. Ini jpg sepertinya. Nah, ini bisa ternyata menggunakan jpg. Oke. Contohnya ini saja. Contohnya. Ya, sekarang sudah bisa, teman-teman ya. Lalu kita simpan. Nah, ini yang nanti menjadi header ataupun menjadi identitas dari kelas kita. Nah, kalau kalian pengen membuat yang bagus ya bisa menggunakan yang lain. Misalkan membuat dari Canva ataupun membuat dari Photoshop kalau memang akan agak lebih susah lagi. Ya, di sini itu belum ter-reload ya. Nah, sekarang sudah ter-reload ya. Untuk update-nya. Karena tadi memang membutuhkan waktu biasanya itu. Baik, selanjutnya kita menuju ke yang terpenting itu adalah tugas kelas ini sebenarnya. Tugas kelas. Kalau di forum, forum itu di bagian depan ini. Misalkan kita akan mengumumkan sesuatu. itu ada di bagian di depan sini. Misalkan silahkan pelajari beberapa seperti itu ya. Maka di sini nanti akan ada notifikasi terbaru. Ya, di depan ya. Ini coba kita lihat ya. Sebentar lagi kan ada notifikasi baru. Nah, ini sudah ada notifikasi baru. Dan kita bisa balas ya. Di bagian di sini. Oke, misalkan. Maka dia juga akan terbalas di bagian di sini. Mestinya. Kita reload lagi. Ya, ini sudah ada. Jadi, di sini kita bisa menggunakan apa ya. Komunikasi seperti itu. Dan enaknya ini untuk forumnya di bagian depan itu sudah menyesuaikan. Ya, kita bisa menyesuaikan ya. Misalkan tebal, miring, dan sebagainya. Bahkan kita bisa upload gambar. Gambar ataupun dari Google Drive. Misalkan ada file seperti itu ya. Oke, contohnya di sini saya akan taruh sertifikat. Nah, nanti di sini ada. Sehingga ini nanti bisa langsung dikirim. Bisa langsung dikirim juga. Misalkan ini contoh sertifikat. Oke, lalu saya posting ya. Nah, ini nanti juga bisa dilihat di bagian di sini. Baik. Sampai di sini kemungkinan bisa difahami ya. Bisa, Ustaz. Selanjutnya adalah di bagian awal di akun guru itu ada yang namanya yang paling terpenting. Itu sebenarnya di sini ya. Di tugas. Karena ini adalah tempat kita memberikan tugas-tugas ataupun memberikan memberikan materi. Tidak hanya berupa tugas yang harus dinilai, tapi juga materi juga bisa. Contohnya adalah kita buat materi terlebih dahulu ya. Buat, lalu di sini ada materi. Ini yang kita buat untuk materi. Misalkan materi bahasa pertemuan pertama. Lalu kita berikan deskripsinya apa ataupun langsung kita upload file yang ada di komputer kita dan nanti langsung bisa ditaruh di situ ya. Mereka langsung atau siswa itu bisa melihat dan bisa mendownload. Oke, contohnya ini ya. Sebagai contoh saja saya upload file PDF. kita tunggu sejenak sampai selesai. Ini file-nya PDF sudah masuk. Lalu kita berikan topiknya. Topik itu adalah kalau di buku itu biasanya unit-unit seperti itu ya. Jadi ada pembelajaran bahasa itu ada unit 1, 2, 3, dan sebagainya. Kalau di kampus itu biasanya sampai 16 seperti itu. Nah, ini diberi saja unit atau pembelajaran pertama seperti itu. Lalu kita posting dan semuanya nanti siswa bisa membaca ini. Nah, ini dia. Sudah ada pembelajaran 1 di unitnya, unit 15.1 kita bisa menggunakan yang lain ya. Pembelajaran 2 dan sebagainya. Materi pertama ini. Kita lihat di siswa. Kalau untuk bahasanya ini bisa disetting ya. Bisa disetting karena memang ini adalah bahasa yang dibawaan dari Google. Bahasa Inggris ya. Belum saya setting menjadi bahasa Indonesia. Kalau yang ini tadi sudah. Kita klik materi ya. Ini yang ada di siswa. Nanti siswa itu bisa melihat view material tadi. Bisa melihat materi ini. Nah, ini kan yang PDF tadi yang saya kirimkan. mereka bisa membaca. Karena ini sifatnya adalah materi, maka tidak ada nilainya. Kalau kita lihat, tidak ada nilainya. Hanya kita bisa komen seperti itu. Komen yang mana nanti bisa ditimpali lagi dengan oleh yang lain juga. Baik. Itu untuk materi. Nanti silakan saja disesuaikan. Lalu setelah itu ada tugas. Tugas ini ada tugas berupa ada modelnya. Tiga ada tugas. Tugas yang dikoreksi manual. Jadi dikoreksi manual. Siswa harus mengoreksi. Yang kedua ini adalah tugas kuis. Kuis ini bisa berupa kita embed pada Google Form. Sehingga nanti itu nilainya secara otomatis. Lalu pertanyaan. Pertanyaan ini bentuknya adalah pertanyaan secara langsung. Nanti langsung dijawab seperti itu. Tidak menggunakan embed. Berubah file. Ini materi yang tadi sudah dijelaskan. Coba saya cek yang tugas dulu. Ini adalah siswa itu atau mahasiswa itu diminta untuk upload. Tugas membuat misalkan membuat teks percakapan. Maka nanti siswa itu harus mengupload. Yang ini kita setting untuk semuanya. Poinnya 100 misalkan. Ini bisa diganti-ganti ya. Tanggalnya. Tanggal telatnya kapan. Terakhir pengumpulan kapan. Misalkan seperti itu. Lalu berarti besok ya. Topiknya kita pilih yang topik baru ataupun pembelajaran yang topik yang sudah kita buat tadi. Rublik itu adalah rublik menilaian. Bisa nanti ditambahkan beberapa nilainya ada ada apa saja. Misalkan kemampuan apa, kemampuan apa, dan sebagainya. Ini ditugaskan. Sekarang kalau di guru itu seperti ini. tugas membuat teks percakapan. Maka ketika dilihat, ketika saya lihat itu masuknya dinilai. Tapi kalau yang di bagian di sini, yang siswa, itu ketika kita lihat tugas membuat teks, view, assignment, di sini masuknya di sini. Masuknya di bagian apa namanya, bagian tugas. Yang mana di sini ada do it tomorrow, berarti besok terakhir, 10, 100 poinnya. Ini ada komennya, masih ada ya komennya. Kita isikan di sini. Coba kita masukkan file. Masukkan file yang sudah kita anggap saja sudah mengisi seperti itu. Oke, saya masukkan, ini terlalu besar ini. saya cari yang kecil saja. Ini saja. Baik, ini sudah di upload ya. Literasi misalkan seperti itu. Kita serahkan ini, turn in, kita serahkan untuk diperiksa. Kalau kita tidak serahkan, maka nanti ini tetap saja tidak ada seperti ini. Ini kan masih kosong. Coba kita lihat, masih kosong kan. ini yang diberikan tadi, ini yang diserahkan masih kosong. Karena memang belum dikirimkan. Turn in, ini baru kita setujui untuk mengirim. Kita lihat sekarang. Ini sekarang berubah. Tadi kosong, sekarang sudah berubah menjadi yang di sini, yang satu. Karena yang ini adalah jumlah siswa yang diberikan di dalam satu kelas. misalkan kelasnya ada 20, maka di sini ada 20 nanti. Yang diserahkan itu siswa yang sudah mengumpulkan. Contohnya ini ya, nanti saya klik. Baik. Ini adalah apa namanya, tugasnya. Jawaban dari tugasnya ya. Dan ketika kita klik, maka masuk ke sini. Ini ada tugasnya tadi. Lalu nilainya di sini, misalkan nilainya 80. Dan kita kalau mau memberikan komentar tidak apa-apa. Lalu kita klik kembalikan. Ini sudah ada draftnya 80. Ini sebelum kita kembalikan, kita kembalikan, maka di sini tetap dia belum nilainya belum update. walaupun tadi sudah diisi 80. Tetapi dia itu belum dikembalikan. Ini ketika saya klik kembalikan, maka nanti di sini akan menjadi 80 per 100. Seperti itu. Ini dia sudah muncul 80 per 100. Jadi ini artinya sudah melakukan penilaian. penilaian. Baik, kalau kita lihat di bagian atas, ini diantara bedanya adalah ketika di mahasiswa atau siswa itu ada stream, classroom, dan people. Kalau di bahasa Indonesia adalah forum, tugas, dan anggota. Yang tidak ada itu nilai. Ini yang tidak ada di situ tadi. Ini kalau misalkan tugasnya ada banyak, maka dia akan banyak di bentuk dari tugas-tugas itu ada di sini penilaiannya. Oke, saya coba untuk membuat tugas lagi. Buat tugas, tapi sekarang dengan menggunakan tugas quiz. Nah, bedanya kalau di sini bisa embed dari Google Form. Jadi, kita bisa masuk menggunakan Google Form. Misalkan tugas dua. Kita tentukan lagi topiknya di pembelajaran satu. karena ini sangat penting sekali. Oke, lalu kita masuk di Google Blank Quiz. Kita isi saja, anggap saja ini sudah selesai membuat isian. Misalkan nama. Kalau nama itu isinya tag. Maka di sini harus diisi yang tidak pilihan ganda. konten bisa upload dan ini bisa pilih paragraf. Ini tidak kelihatan yang atasnya. Dianggap saja paragraf. Sudah selesai di sini. Dan di sini kita berikan lagi ada jawaban singkat, ada paragraf. Tadi tidak kelihatan. Misalkan ini kelas. Dan sebagainya. kalau untuk kunci jawaban itu kalau misalkan dia itu apa namanya sebuah pertanyaan maka harus diberi kunci jawaban. Kunci jawaban di sini tambahkan masukan misalkan jawaban yang benar itu apa misalkan seperti itu tambah yang benar ini misalkan opsi dua maka selesai poinnya ada sepuluh misalkan. Nah seperti itu. Jadi ini nanti yang benar dua. Baik setelah itu ini tidak perlu dikirim tidak apa-apa karena memang sudah langsung otomatis nyimpan dia. Ini kita lihat sekarang tugaskan maka dia sudah ada di sini dan di sini juga sudah ada nanti pasti. Nah ini tugas dua. Kita langsung bisa masuk ke blank quiz tadi. Kita coba answer yang dua ini submit view score ini karena tadi nilai maksimalnya ada sepuluh maka dia sepuluh sepuluh bersepuluh baik itu lalu di classroom lagi ada atau di class itu ada all topic misalkan ini nanti kalau topik-topiknya bertambah nanti akan lebih banyak lagi. oke saya refresh coba view your ini untuk siswa ya untuk siswa yang belum dikerjakan juga bisa dilihat oke misalkan ini untuk guru saya ganti apa namanya tambah lagi pertanyaan pertanyaan ini beda menjatuhalkan beberapa kelas ini Anda dapat menetapkan batas waktu tanggal publikasi dan topik ini kita bisa menentukan tanggal publikasinya tadi sudah saya jelaskan tanggal berapa dan jam berapa ini ada topiknya juga ada pembelajaran pertama misalkan ini pertanyaannya pertanyaannya kira-kira apa misalkan pertanyaannya di sini itu ada beberapa yang bisa kita pergunakan pilihan ganda atau jawaban singkat ini hampir sama kalau pilihan ganda berarti ya sesuai yang seperti Google Form tadi ya misalkan apakah bahasa itu misalkan seperti itu nah opsinya ada ABC dan sebagainya kalau jawaban singkat kan tidak perlu lalu kita terapkan seperti ini nanti akan apa bahasa itu maka kita bisa melihat jawabannya dari siswa tadi ditugaskan nah ini ketika nanti diisi maka nanti juga akan langsung ada di sana misalkan bahasa adalah titik-titik misalkan ketika ini diserahkan turn in maka di sini nanti sudah bisa dilihat nah ini apa namanya nil apa namanya dari jawaban tadi baik itu teman-teman ya nanti kalian mungkin bisa me-explore lagi yang lebih lanjut mengenai beberapa kelebihan kelebihan apa namanya kekurangan dari Google Classroom ya contohnya kalau di tugas itu ada ada kita bisa bisa mengedit juga ya kalau sudah di sini kita edit lagi itu bisa ini poinnya misalkan 100 kita ubah dan sebagainya siswa dapat mengedit jawaban ini kalau memang tidak usah di edit juga enggak apa-apa terus kalau akan memasukkan link di sini ada macam-macam dokumen slide gambar dan sebagainya misalkan gambar maka bisa dari sini dan di sini bisa kita masukkan teks kalau gambar itu adalah kita ibaratnya seperti menggambar seperti itu ya ini ada untuk Google ada gambar untuk Google saya kira seperti itu kalau di bagian di YouTube hanya masukkan seperti ini ya lalu nanti kita klik saja di sini tambahkan video nanti dia akan ada di sini kita simpan dan coba kita lihat di bagian siswa maka di sini sudah terlihat ada video juga baik teman-teman bisa difahami ya ada yang bertanya terlihat